Menu wajib saat lebaran nih, opor ayam Buat nemenin makan ketupat atau lontong ini udah best banget sih Apalagi kalo opornya kental medok kayak gini Ini mah bisa-bisa belum lebaran udah habis duluan Gaskan lah ke resepnya Aku pake 1 ekor ayam, sekitar 1 kiloan lah beratnya ya Ini aku kasih bumbu marinasi dari desaku Tambahkan sedikit air, jadi ini kita aduk-aduk remas-remas Biarkan kita marinasi sekitar setengah jam sampe bumbunya itu meresap Sambil marinasi ayamnya sekarang aku menghaluskan bumbu Aku pake kemiri, bawang putih, dan bawang merah Cabai merah keriting yang udah aku buang bijinya aja ya Terus tambahin sedikit minyak Ini langsung aja dihaluskan Blender yang aku gunakan kali ini dari IDLF IL220A Ini blender listrik set chopper multifungsi Sudah ada 3 kapasitas bokol yang ukuran beda-beda Nah ini udah halus ya bumbunya Kalo udah langsung aja aku tumis Aku tambahin sedikit minyak goreng ya Tambahin deh serai, lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk ya Aromatiknya biar lebih harum Ini wajib banget ditumis sampe matang si bumbunya Baru setelah itu kita campurkan nih Ayam yang tadi udah dimarinasi Aduk-aduk sampe tercampur rata Biarkan ayamnya berubah warna dulu Baru setelah itu kita tambahkan air Untuk detail resepnya akan aku catet di deskripsi ya Di caption ya kalian nanti tinggal liat aja Terus aku tambahin juga setengah saset ladaku Garam, penyedap, gula pasir Ini disesuaikan aja ya Gak boleh ketinggalan Terus aku tambahin juga santan kental Udah masak sampe bener-bener mendidih ya Harus diaduk-aduk terus Biarkan sampe ayamnya tuh empuk dan matang Terus tekstur kuahnya tuh agak mengental gitu Wajan yang aku gunakan kali ini Ini dari Idea Life Deep Private Cookware IL-28DFP Dan ada sepatula yang cantik ini Dari Idea Life IL-172B Ini extra long ya 36 cm high quality food grade Dan silicone stainless steel plate Jadi anti gosong kayak handle kayu Kebetulan ini aku juga udah bikin lontong ya Tuh cakep banget lontongnya gak sih? Kalau kalian minta akan aku share resepnya di next video ini Kalian tinggal komen aja ya Mau resep lontong gitu Karena lontongnya itu kenyal padet berisi tuh Tapi lembut gitu Udah deh pasangan banget nih Kalau ditemenin makan pake opor Tuh tinggal kita guyur kuahnya Ayamnya juga ini enak banget Udah empuk ya Bagian atas tuh kita taburi bawang goreng Terus aku tambahin juga pake pink Udah gini aja jadi Opor ayam lebaran Simple, praktis Ini versinya Kalau ya Rudin ya Opornya ya Kalian boleh coba deh Rasanya tuh beneran enak banget Ini aku masak H-1 Ya ampun Langsung jadi rebutan Ini bahaya banget sih Kayaknya kalau bikinnya sedikit Kayaknya gak bakal cukup Sampai lebaran Pasti udah abis Bismillah Tekstur rontongnya tuh lembut Tapi padat berisi gitu Terus kuahnya itu creamy Jadinya enak banget Apalagi kalau makannya pake Pink atau keripik bawang nih Ini udah cocok banget deh Nah tekstur dagingnya juga Lembut Matangnya tuh ke dalam-dalam Aduh pokoknya kalian Cobain deh buat resep lebaran ini Karena bikinnya tuh simple banget Oke Selamat mencoba di rumah ya Selamat mencoba di rumah ya Selamat mencoba di rumah ya